Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya, Fatir Dan ini istri saya, Emma Welcome back again Nah gimana nih kabarnya hari ini Semoga sehat selalu Amin Dilancarkan lejekinya Amin Mudahkan segala urusannya Amin Nah guys, jadi kan kita udah sering banget ya reaction tentang Youtuber-Youtuber Malaysia Artis-artis Malaysia Gamers-Gamers Malaysia Nah Gedung-gedung Malaysia Gedung-gedung tertinggi di Malaysia Pokoknya segala keunikan yang ada di Malaysia Sudah kita bahas Nah jadi ini ada yang berbeda nih di reaction kita kali ini Kali ini kita bakalan reaction tentang Ustadz yang ada di Malaysia Dan ini pun ada yang request sayang ya Dan ini juga request-an dari Fawzi A.B.A.L.I. Nah dia kan komen di video kita ya Bang tolong reaction Ustadz paling kaya di Malaysia Oke teman-teman semuanya sebelum kita putarkan cuplikan video ini lebih lanjut Baca dulu nih sayang apa ini tajuknya nih Nah jadi tajuknya yaitu 5 Ustadz muda paling berjaya di Malaysia tahun 2020 yang ramai Tak tahu Nah oke teman-teman semuanya Sebelum kita putarkan dan simak cuplikan video ini lebih lanjut Seperti biasa bagi teman-teman yang baru datang ke channel FatihRTuber Dan baru menemukan channel FatihRTuber Tolong nih Lipa dan penuh subscribe-nya Tolong jangan pelih-pelih untuk subscribe Karena subscribe itu Gratis Dan bagi teman-teman yang ada rejeki lebih Boleh join di membership FatihRTuber Ada pake paling murah yaitu Pake cell phone dengan harga 2 ringgit 50 cent jam Oke yuk langsung saja nih kita putarkan Cuplikan videonya 1, 2, 3 Nombor 5 P.U. Amin P.U. Amin P.U. Amin P.U. Amirul Amin Cantik namanya Ya Oh pengacara Oh Al-Azhar Khairul ya Ya lho Muda sangat masa sih Bapanya merupakan orang kurang upaya Iaitu cacat perlihatan sejarah Dan ibunya merupakan seorang pekerja kilang Walaupun bapanya cacat penglihatan Namun bapanya itu sering mengajar Al-Quran Pada orang-orang buta di seluruh Wah 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 Mampu menghafal Al-Quran Dan menghasilkan buku brail untuk orang buta Kini P.U. Amin mempunyai Perniagaan produk minuman Honey Poco yang berasaskan Punya sahar juga ya Sahar kurma ya Merupakan duta bagi syarat Khusus umat Nah empat Aiman Banna Aiman Banna Aiman Banna atau nama sebenarnya Mujahid Aiman Rumawi Berumur 24 tahun Muda sangat Seorang penulis buku dan pendakwah bebas Yang terkenal di Malaysia Ya betul Aiman Banna diambil sempena Nama Imam Hassan Al-Banna Beliau merupakan bekas pelajar Kolej Islam Sultan Al-Amsyah Dan meneruskan pengajian Dalam bidang usul dan fiqh Di Universiti Antara Bangsa Al-Madinah Shah Ya Bukan itu sahaja Aiman Banna juga pernah menjadi blogger Dan memiliki syarikat penerbitan sendiri Serta perunding motivasi Dan mampu menggajikan empat pekerja Beliau juga telah menyampaikan Lebih seratus ceramah motivasi Seratus ceramah motivasi Jadi motivator juga ya Dengan kejayaan Menjadi seorang pendakwah dan ahli perniagaan Beliau telah berkahwin Eh mudah sangat Mudah kalian Ketika berusia 19 Udah punya anak ya Ya loh Banyak bukunya kan Udah jauh minati Wow Namun juga Imam Muda Ashraf Muhammad Ashraf Berusaha berumur 36 tahun Berasal dari Pulau Pinang Dan merupakan juara musim pertama Imam Muda pada tahun 2010 Beliau merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda Syariah Usuluddin dan Fiqh Di Universiti Mayah Keren 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 Beliau turut mempunyai Penyiagaan Penyiap sahar juga ya Pakaian muslim lelaki Oh baju muslim lelaki Oh Pada tahun 2015 Di Banki Selangor Dan kini Beliau mempunyai 5 cabang 5 cabang Ini cabang tu kan Tengok Tengok Wow 5 cabang 5 cabang Ustaz Amin Ustaz Amin Atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah Bukan seperti Ustaz yang biasa-biasa Hal ini kerana Beliau adalah salah seorang Daripada 10 pakar selaman Tahap kos direktifnya Dan mampu menerbangkan Pesawat Wow Kali itu sahaja Beliau juga handal Menunggang kuda Menumbang dan memanah Menurutnya Beliau telah melatih Kira-kira Seribu jurulatih selaman Dan ingin mengembangkan Bidang ini Untuk kepentingan masyarakat Baru Baru biasa ni Hmm Malaya Malaya Azhar juga ya Bidang syariah Dan undang-undang Beliau juga mempunyai Perniagaan sendiri Yaitu ALCC Travel Punya travel juga ya Oh travel juga ya Hmm Ustaz Amin Juga merupakan pengasas Sekolah Mahat Sain Oh Pengasas sekolah Mahat Sain Al-Quran Banyak ya Nombor 1 Abid Leo Nah Ini yang paling terkenal Ini jadi Ustaz Abid Ini dia terkenalnya Karena sering sekali Membantu sesama ya Betul sangat sayang Sampai ke Ujung pulau sana loh Belum apa Tahap kemarin Iya ada dibantu Apa namanya Orang-orang yang Dilelayan Kayak gitu ya Dilelayan ya Orang perumahannya Di atas air gitu kan Pokoknya Abid Leo ini Dimanapun ada Orang yang Membutuhkan Lalu ada Akan dibantu gitu ya Memang itu mungkin Yang terkenal Ustaz ini ya Abid Leo ini ya Sampai ke Ajan lupa Irah ya kan Iya Semua kenal ya Oke lanjutlah Wah keren Wah keren Keren kan? Club malam, penjara LGBT pula ni Ini luar biasa Ustaz Ebiq ni Tidak pandang dulu Pokoknya dimanapun Yang orang-orang mungkin Belum dapat hidayah Bakalan diseremahin Luar biasa LGBT pun Di ini kan sama ustaz Ebiq ni berbiasa Ya lagi ya Ya anak-anak jalanan lagi ya Waduh ya Allah, keren sangat ni ya Ya ampun Ustaz Ebiq juga dikenali dengan sikap Dermawan dan baru-baru Beliau telah mendermakan berbagai keperluan Kepada hospital sekitar Selangor Untuk memudahkan urusan di hospital Dalam melawan penyakit coronavirus Ustaz Ebiq juga merupakan Ustaz yang paling terkenal di Malaysia Udah banyak ya 2 juta guys Udah habis ni Udah habis ni Luar biasa ya Ustaz-ustaz di Malaysia itu masih muda Masih muda Tapi udah termasuk Ustaz kak yang paling berjaya di Malaysia Bahkan punya usaha masing-masing gitu ya Ya itu yang paling best ya Travel Umrah Ada yang jualan baju Meslimaki-laki Itu yang lebih biasa Jadi kalau masih muda Agamanya kuat Dan sudah bisa Punya mendirikan usaha sendiri Wah kalau dicontoh nih Luar biasa ya Mudah-mudah udah berjaya ya Oke teman-teman semuanya Terima kasih banyak Buat kalian semuanya Yang sudah nonton video kami berdua ini Sampai habis Dan satu pesan saya buat kalian anak muda Habiskan jatuh gagal kalian Selagi kalian masih muda Kisah Fatir Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax